Hai ano satu lagi bangkoy kera kera yang gak gue tanaman itu ini karena juga paling jito ini pesangan seperti ini ini paling jito jarak kita pokoknya jarak yang paling bagus untuk hewan-hewan yang dibawah 20 kilo ini kayak begini aja cuma anda bedakan kekuatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berada di lahan sawit kecil kemarin aku ada terima laporan dari yang punya kebun gimana caranya menangkap landak oke guys saya kasih tip ya untuk menjerat landak bagi anda yang bingung mau bikin menjerat landak gimana ini caranya saya bikin tutorialnya semoga bermanfaat ya guys ini guys pun sawit yang dimakan landak dihantem ini sampai isi-isinya ini tadi malam guys masih baru ini masih banyak anunya kemungkinan dia balik lagi ke sini jadi kebetulan saya lewat sini tadi mecek ini sawitnya sudah ditumbangkan jadi saya mau bikin tutorial bikin jerat landak oke ini saya sudah pasang kayu 2 2 kayu saya tajak aja begini satu disini satu disini dan ini mataannya guys kecil ini guys ini mataan ini saya pakai aja pakai tali dari tali yang sudah dibuka yang bagusnya tali nilon guys dari ukuran 700 atau ukuran 1000 nilonnya kita bikin satu depak kita bikin satu depak nilon 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 tali pancing itu tapi yang besar ukuran 700 atau 1000 jadi kita pasang matanya itu sekitar begini gak enggak usah besar soalnya lendak ini kecil mulut muka depannya kecil landak nih jadi ya sekitar beginilah aku enggak tahu ukurannya sekurang kepala landak lah karena lalu kita sisipkan di ini kayu ini kita putung begini ya ini sedikit-sedikit dua di atas di bawah di bawahnya kita bikin juga jadi dua tingkat ya di sini di sini di sini di sini di sini terbikin dua tingkat terus terbikin dua tingkat ya kita jangan sembarangan menaruhnya ininya yang ditaruh guys ini yang ini yang di belakang lingkaran guys kita sisipkan di kayu yang pertama hmm sudah terus kita buka matanya seukuran kepala landak guys nah itu kita cantul aja disitu di sini juga kita cantul kita dua jari dari tanah ujungnya ini untuk anda yang kebunnya bermasalah dengan landak matanya saya ingatkan nggak usah besar soalnya kalau besar itu kadang-kadang yang kecil ini dia melewati melintas disini langsung ininya ketarik mataan nah ini semua mataannya disini terus kita bikin dua keliling pun sawit ini disini disini satu ini sama kayak tadi prosesnya nah saya bikin dua disini karena kebetulan lewat ini nggak saya jenguk paling saya nunggu informasinya terus ujung talinya saya ikat di dahan sawit aja ini di dahan sawit yang tumbang saya ikat ujung 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 tali sebelahnya saya ikat di tali eh di dahan sawit di sawit ini yang dimakannya ini karena dia nanti itu untuk menjadi jangkarnya guys kalau dia karena dia tarik gitu kesemak-semak selesai dia walaupun tali kecil begini dia selesai dia nggak bisa menggigit tali begini guys apalagi tali pancing oke kita pasang dulu seperti tadi kita catulkan di belakangnya ini nggak boleh besar terus sebelahnya kita catulkan juga sedikit aja asal ada tepatnya nyantul guys nggak usah terlalu lengket kalau jangan besar guys nggak boleh itu syaratnya nggak boleh besar mataan nah syarat yang jarak landak nggak boleh besar mataan itu aja dia kena rubles terus ini sudah selesai kita catulkan sedikit biar jelas di sampingnya ini talinya tadi guys ini kita tutup guys pakai daun-daun sawit ini sudah saya cari daun sawit kita semarkan kita semarkan di daerah tali sini berarti jalannya jelasnya tidak terganggu sekarang jaraknya sudah disamarkan dengan daun sawit nah kita semarkan begini dia akan rubles ini nanti melintas di sini maka selesailah dia boleh kita semarkan begini ini harus oke guys itu tip untuk bikin jarak landak kalau tempat Anda banyak landak Anda boleh bikin banyak-banyak dengan sedikit setiap ada jalur jalannya itu yang keluar masuk di pinggir kebun di pinggir tanaman Anda Anda pasang biar Pak Anda pasang 10-15-20 malah lebih bagus banyak-banyak jadi kesempatan kita banyak karena landak ini meresahkan ini kasihan ini sudah umur sekitar 5-6 bulan sawit ini sudah begini rusak harus ditanam ulang pemain capeknya oke guys ini tadi tip jarak landak oke selamat mencoba guys semoga bermanfaat oke guys ini jarak yang kedua guys saya bikin tutorial jarak landak kijang kancil ini guys udah bisa lihat di sini ya sudah main saya pasang jadi proses pemasangannya sama kayak pasang jerat babi cuma ini agak kasar tapi tetap digali guys tetap digali cuma porsinya agak kecil cabangnya ini agak kecil sudah kita tajak dia biar di luar sedikit enggak apa luar sedikit kalau landak kijang kan kemudian ininya agak kecil lantainya sama digali digali sama satu jengkal aja nggak sampai sekitar 15 cm aja kita gali kita tusuk di dinding sini ini cuma sekitar 15 cm lah lubangnya ini sudah main kita bikin sama seperti jerat babi rusak ini jerat kijang kancil landak musang begini paling tepat oke anda lihat nanti saya kasih keterangan yang lain kita pasang dulu oke saya sudah pasang tiangnya nanti saya setiangnya ini ini guys saya kasih tau ya ini 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 kayu pulos guys kayu pulos ke bikin ini kasih mati disini guys kecil guys sekitar tiga jari tiga jari ini guys nah tiga jari oke tiga jari ini saya ikat mati ini saya sudah pasang di tiangnya nanti saya setiangnya ini jadi mataannya itu sekitar 40 cm mataannya kita bikin 40 cm ini belum kita ikat nah ini kita canturkan aja oke nah kalau anda bikin talinya lebih baik yang dari tali pancing tali pancing guys nilon yang tali pancing nilon yang tali pancing yang ukuran 700 atau 1000 untuk landak kijang kancil itu tali pancing atau tali nilon yang warna-warni sama seperti tali jerat tapi yang ukuran kecil kalau untuk kijang ukuran 4 mili atau 5 mili kalau untuk landak ya gitu juga ini kayak prosesnya saya kasih tau ya kita shot guys ini nah gitu prosesnya udah bisa lihat dia pulos guys nah kalau dia injak dia akan lepas dan memutar ke sini jadi disini tuh harus bersih guys oke ini harus aman guys soalnya ini dikasih mati jadi dia tidak boleh ada halangan ini kita geser-geser nah ini kalau ini diinjak ini akan turun guys oke selanjutnya ini yang diperhatikan tali mataan ini tali mataan ini hati-hati jangan sampai ada sangkutnya kita taruh di samping ngikut ngikut tali yang naik ini guys ngikut sebelah sini nanti kita pasang ini harus diperhatikan jangan sampai kesana guys jangan sampai kesana jadi harus sebelah sini oke ini cabangnya oke kita timbun guys ini proses penimbunannya seperti biasa ini ada daun kita susun daun dulu ini harus kuat posisinya guys jangan sembarangan kalau cuma satu bilahnya tunggu kuat ini harus lantai biasa yang dibikin ini trik yang kedua tapi ini memang kemarin ini agak rumit cuma hasilnya sesuai juga banyak kegunaan yang jarak ini oke kita taruh memang kita harus taruh tanah kalau jarak landak harus tanah guys harus tanah dipermainkan kalau jarak landak soalnya landak ini enggak mau nginjak di sembarangan dia harus nginjak posisi di tanah kalau yang enggak di tanah itu enggak menjamin saya mungkin dia bisa dia juga mengerti karena landak ini diburu terus tapi di sini karena sawitnya memang hancur guys itu tadi ditanam ulang belum selesai di sini sekitar 20 pohon yang sudah dimakan landak sawit yang besar-besar seperti tadi tadi di awal yang penting ada tanah ini kita kasih rata landak itu beratnya bisa mencapai lima enam kilo baik lima kilo enam kilo jadi posisi jerat ini kita bikin polos enggak boleh ada seperti yang kemarin ada penahannya enggak kita bikin polos oke guys ingat matanya mataannya sudah di samping nah sekitar 40 cm tanah ini enggak usah besar soalnya kita menghitung langkah landak ini kecil nah seperti biasa dari belakang ke dalam seperti jerat besar Anda bisa lihat tutorial jerat besar sama ini sudah ini kalau tali pancing ini lurus gaya ini tali yang kubuka dari tali jerat jadi dia nggak lurus nah karena tali kita ini kecil jadi kita bikin pengaman supaya langkahnya tepat di dalam dia akan melangkah sini kakinya sudah di dalam oke kita kayak tanda kali di sini guys dia akan melangkah di sini guys jadi kakinya visi kakinya sudah pas di dalam mataan jerat biar nggak terganggu boleh kita tutup sebagiannya biar talinya diam walaupun di lewati tikus lewati apa ini masih aman kita timbun sedikit di ujungnya kemudian di talinya kita tabur di tanah biar menyamarkan agak saya bikin biar yang banyak kebun juga bisa meniru di sini kasihan betul kulihat ya habis guys gitu ini sawit di depan kita ini sudah dimakan ya tapi dia mungkin balik sini yang kita pasang kemarin enggak ku jengok sebelah sana karena atau sebelumnya ini hari kedua saya pasang saya bantu musang di ratanya biar karena saya cari hewan besar di sekeliling kebun di beliau juga oke guys ini pasangan kita sudah jadi inilah kemungkinan bentuknya guys mataannya sudah ada ini sudah selesai guys ini sudah selesai pesangan kita ini langkahnya mataannya di sini itu penahan di situ ini pohon menahan di sini ini kita tejak kayu pagarnya jadi posisinya dia enggak melintas di kiri-kanan dia langsung lewat sini ya jangan juga begini nah biar api kayak gitu jadi ada pegarnya oke oke selanjutnya saya kasih tahu ini talinya tadi ini gaya porsinya dekat gaya tiangnya tiangnya kecil tiangnya kecil yang ini kebikin satu depas tengah ini sedang kayanya kuat di sini kita perhatikan di sini dua kali ikat luarnya ini bebannya langsung di sini nggak pakai jangkar pasangan kita gitu sawit sebelah batang sawit kecil ini batang sawit besar mungkin dia belintas di sini guys ini kita kalau pasang di tengah sawit kita bersihkan guys nah itu saya bersihkan tadi pakai kaki biar dia lebih leluasa ke sini guys nah dia lebih leluasa oke guys itu tip kedua ini jarak kancil kijang musak seketas kijang aja ini atau anak babi kena ini tergantung talinya kalau tali anda kuat tergantung anda mau cari apa di lokasi anda kalau ada anak babi ya begini bisa babi kena ini dia enggak mengerti pasangan itu kayak rapi babi kah hijangka musangkah ano satu lagi bangkoy kera kera yang gak gue tanaman itu ini tapi kak paling gitu ini pasangan seperti ini ini paling gitu jarak kita buahnya jarak yang paling bagus untuk hewan-hewan yang dibawah 20 kilo ini kayak begini aja cuma anda bedakan kekuatan membedakan kekuatan itu di tali kalau hewannya agak besar ya talinya agak besar agak kuat saya kemarin pasang di mataannya saya bikin kawat saya luruskan kaitan kawat itu saya buka-buka bir kecil atau kawat seleng kuping sepeda muter bisa matanya mau belakangnya ini tali tali 4 mili itu sedang itu 3 mili kuat udah bisa tanya di itu kebangunan tali yang 3 mili paling sedang untuk jarak landak jarak kijang jarak kancil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih